Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto kembali menyinggung soal kelahiran nepotisme baru di Indonesia. Hal ini disampaikan Hasto saat membuka pertemuan Council of Asian Liberals and Democrats di Sekolah Partai PDI Perjuangan. Awalnya Hasto menyinggung warna baju hitam yang dikenakan Ketua PDI Perjuangan Ahmad Basara, yang berbeda dengan baju yang dikenakan kader PDI Perjuangan lainnya. Hasto menyinggung warna hitam menandakan demokrasi Indonesia dalam tantangan akibat kelahiran nepotisme. I asked to him, why the uniform different with me? And then he said, this is reflecting his heart, that the democracy in Indonesia know in talents. Yeah, because the ribbon of nepotism, so we have to consider for this. Yeah, so we have to be understood for the meaning of the black uniform of Bhaskara. Majunya putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang jalannya terbuka pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres dikritisi akademisi. Dalam program Satu Meja The Forum, cendekiawan muslim Sukidi Mulyadi menyebut, jalan yang dipakai Gibran adalah jalan pintas, tak sesuai semangat anak muda yang cinta pada idealisme. Cinta pada nilai, cinta pada meristokrasi, sehingga ini sebenarnya ngandung kontradiksi pada dirinya sendiri. Pada anak muda, cinta pada idealisme, tetapi yang ditempu adalah jalan pintas. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaluddin dalam program ROSI, turut menyinggung praktik dinasti politik, baik di Indonesia dan di negara tangga. Hamid menilai setidaknya perlu ada jeda waktu antara kepemimpinan orang tua dan anaknya, seperti halnya secumlah pemimpin terah politik di negara lain, agar tidak menimbulkan dugaan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Perdana Menteri pertama India adalah Jawahaldral Nehru. Lalu putrinya yang bernama Indra Gandhi menjadi Perdana Menteri yang ketiga. Indra Gandhi melahirkan Rajiv Gandhi, yang selanjutnya menjadi Perdana Menteri ke-6. Banduk, Indra Gandhi menjadi Perdana Menteri setelah bapaknya meninggalkan. Dan sebelum menjadi Perdana Menteri, dia Menteri 6 kali. Apa yang ingin saya katakan di sini? Sederhana, tidak ada kecurigaan kita bahwa ada abuse of power dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti. Sebab orang tua mereka sudah tidak ada di power, baru anaknya naik. Jadi anaknya ini tidak dikarbit oleh kekuasaan. Bakal Capres Prabowo Subianto juga menjawab tudingan dinasti politik yang ditujukan pada Presiden Jokowi Dodo, Usai Gibran diusuk jadi bakal cawapres. Prabowo bilang tidak ada salahnya dengan dinasti politik selama niatnya mengabdi untuk negara. Oh dinasti, semua dinasti bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Iya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Jaya Jusumo. Saya, paman saya, Gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Tahapan pemilu berlanjut. Waktunya rakyat mengawasi agar tak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam setiap tahap pesta demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV